Pendekar Bloon Jilid 40. Bloon, Pek Ilujin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin bertempur dengan sekuat tenaga. Keempat belas pengawal baju merah dari Tian Tongkau itu, karena mukanya tertutup kain cadar warna merah, tak dapat diketahui siapa. Tetapi yang jelas, mereka tentulah tokoh dua yang berilmu sakti. Dalam jumlah yang sekian banyak sudah tentu Bloon berempat kewalahan juga. Yang tampak paling sibuk adalah Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin. Kedua ketua partai persilatan Kunlun Pei dan Gobi Pei itu, walaupun memiliki ilmu permainan pedang yang hebat, tetapi karena dikerubut tokoh dua yang berjumlah 3-4 orang, keduanya pun kalang kabut juga. Pei Ilujin berkelebatan seperti sesosok bayangan yang sukar didekati. Walaupun dia belum berhasil merubuhkan salah seorang lawan, tetapi lawan pun tak mampu mengalahkannya. Bloon sendiri yang tampak tidak begitu sibuk. Aneh tetapi nyata. Dia berhadapan dengan tiga orang pengawal baju merah yang masing dua menggunakan tiga macam senjata. Pedang, Toya dan Serah Sang Tong Jin Kian, Trisula yang bentuknya seperti orang. Juga ketiga pengawal baju merah itu mempunyai ilmu permainan sendiri-sendiri. Tetapi herannya, Bloon dapat menirukan semua gerak serangan dari ketiga lawannya itu. Karena tegang melihat ancaman ketiga musuhnya, darah Bloon meluap keras sehingga ilmu Jixin Kang dan ilmu latah yang diperoleh dari kitab kecil itu, berhamburan mengembang. Demting dan dering dari senjata yang beradu selalu melantang dan pertempuran Bloon lawan ketiga pengawal baju merah. Makin lama ketiga pengawal baju merah itu makin lemah. Bermula, setiap kali beradu dengan pikulan besi Bloon. Lengan mereka bergetar, kemudian kuda dua kakinya mulai tergempur, dari setengah langkah menjadi selangkah dan akhirnya setiap kali beradu senjata, mereka tentu terpental sampai dua-tiga langkah. Namun ketiga pengawal baju merah itu tak menghiraukan apa dua lagi. Walaupun seharusnya mereka menyadari akan kesaktian aneh yang terdapat pada Bloon tetapi mereka seperti tak memiliki kesadaran pikiran lagi. Pokok bertempur dan menyerang terus. Bloon marah. Dan makin marah, tenaga dalam Jixin Kang pun makin memancar keras. Terdengar au merintih dari pengawal baju merah yang pedangnya terpukul jatuh oleh pikulan besi dari Bloon. Au, kembali terdengar pengawal baju merah yang bersenjata toya, mengerang ketika toyanya terlempar ke udara. Duk. Tongjin kian atau sepasang trisula berbentuk orang-orangan memancarkan percik api ketika berhantam dengan pikulan besi. Pengawal baju merah terjerembap jatuh dengan masih mencekal sepasang senjatanya. Bloon tak mau berhenti. Melihat Cheng Sian Sutai terdesak empat orang pengawal baju merah, ia terus loncat dan langsung mengebuk musuh. Cepat kedua orang pengawal baju merah mengerubut Bloon, sedang yang dua masih tetap mengeroyok Cheng Sian Sutai. Dengan berkurangnya lawan, Cheng Sian Sutai pun agak longgar. Dia mainkan ilmu pedang buat likiam dari Partai Kunlunpei. Jika kedua pengawal baju merah itu bukan tokoh yang sakti, tentu mereka sudah rubuh di tangan ketua Kuni Unpei itu. Begitu berhadapan dengan kedua pengawal baju merah, tenaga sakti Ji Ihsin Kung dan ilmu latah dalam tubuh Bloon. Segera melancar. Betapapun gerak yang sulit dan aneh dari kedua lawannya dia tetap dapat menirukan. Kedua pengawal baju merah itu heran, penasaran dan mempergencar serangannya. Tetapi makin gencar, mereka makin kebuakan sendiri. Setiap gerakan, baik menabas, menolak ataupun membabat selalu disongsong dengan pikulan besi Bloon yang dapat bergerak dalam jurus yang sama. Dan setiap kali terjadi benturan, tentu kedua pengawal baju merah itu mengerang tertahan dan bergetar tubuhnya. Mereka merasa dari pikulan Bloon itu melancar tenaga pukulan yang sehebat mereka lontarkan. Seolah mereka seperti ditolak oleh tenaganya sendiri. Rupanya kedua pengawal baju merah itu bingung. Walaupun kesadaran pikiran mereka sudah hilang tetapi mereka dapat juga melihat permainan pemuda gundul yang luar biasa anehnya. Betapapun cepat dan dasyat serangan yang mereka lancarkan, selalu pemuda gundul itu mampu menirukan dengan kecepatan dan kedasyatan yang seimbang. Akhirnya mereka kewalahan juga dan pada suatu benturan senjata keduanya terlempar beberapa tombak dan senjatanya pun terpental jatuh ke bawah panggung. Sutai, aku satu lagi, seru Bloon seraya menerjang salah seorang dari kedua pengawal baju merah yang mengerubut Ceng Sian Sutai. Kongcu, bantulah Hang-Hang Tojin, aku masih dapat melayani kedua pengawal baju merah ini, seru Ceng Sian Sutai. Ah, celaka, sudah terlanjur, bagaimana teriak Bloon mengeluh. Tinggalkan dia, seru Ceng Sian Sutai. Dia tak mau melepas aku, teriak Bloon, dan aku tak dapat menghentikan tanganku. Celaka, gerutu Ceng Sian Sutai dalam hati. Satu-satunya jalan ia harus mendesak lawannya apal ia dapat menggantikan Bloon dan anak itu dapat membantu Hang-Hang Tojin. Tetapi lain keinginan dengan kenyataan. Pengawal baju merah yang menjadi lawan Bloon juga menggunakan pedang. Ilmu permainan pedangnya tak kalah dengan ilmu pedang Watli Kiam dari Partai Kunlunpei. Ilmu pedang pengawal baju merah itu mirip dengan Soan Hong Kiam atau ilmu pedang Halilintar. Ceng Sian Sutai makin mendesak, lawan pun makin gencar membalasnya. Benar dua suatu pertempuran ilmu pedang yang jarang terjadi dalam dunia persilatan. Dalam pada itu Bloon pun dengan gigi menghadapi lawannya yang bersenjata Jit Guatlun atau pedang panjang yang berbentuk roda matahari dan rembulan. Dan permainan Jit Guatlun dari pengawal baju merah itu memang aneh dan luar biasa. Tetapi enak saja Bloon bergerak menirukan segala jurus yang dimainkan lawan. Pengawal baju merah itu makin penasaran. Sebuah gerak tipu yang tak terduga-duga berhasil membuat Bloon keceleh. Segera pengawal baju marah itu menggunakan kesempatan yang bagus untuk membaca kepala Bloon. Bloon terkejut. Seketika bangkit keinginannya untuk loncat menghindar. Tetapi karena gugup, bukan loncat mundur atau ke samping, kebalikannya ia malah loncat maju. Duk, karena dihadapannya itu pengawal baju merah. Sudah tentu loncatan Bloon itu membentur lawan. Tetapi hal itu menimbulkan akibat yang tak pernah disangkanya. Akibat benturan itu, pengawal baju merah merasa dadanya seperti dilanda tenaga yang sedasyat gunung rubuh. Jarak tempatnya dengan Bloon amat dekat dan ia tak pernah menyangka Bloon akan gunakan serangan senekat itu. Tangannya pun sedang menjulur ke muka untuk menambaskan pedang sehingga tak dapat menangkis atau menolak benturan Bloon. Pengawal baju merah itu mengaum dan tubuhnya terpelanting ke belakang sampai beberapa langkah jauhnya. Sutai, aku sudah bebas, seru Bloon dengan gembira, siapa yang harus kubantu? Hang Hang Totiang, baru Cheng Sian Sutai membagi sedikit perhatian untuk menyahut, tahu-tahu kepalanya sudah disambar pedang lawan. Untung Sutai itu masih dapat mengiringkan kepalanya ke samping. Sekalipun demikian kerudung kepalanya telah terbabat secari kain putih berhamburan ke tanah. Sebenarnya Bloon hendak melakukan perintah Cheng Sian Sutai tetapi demi melihat Sutai menderita kejut besar, marahlah Bloon. Kurang ajar, engkau berani menghina Sutai teriak pemuda gundul itu seraya terus menerjang pengawal baju merah. Bloon Cheng Sian Sutai menjerit kaget karena melihat pemuda itu menerjang masuk ke dalam lingkaran sinar pedang lawan, tanpa suatu jurusilmu silat apa dua. Bidadari turun di atas mega demikian jurusilmu pedang yang digunakan Cheng Sian Sutai untuk melambung ke udara dan kemudian menukik ke bawah untuk menusuk ubun-ubun kepala pengawal baju merah itu. Rupanya pengawal baju merah itu terkejut melihat seorang pemuda gundul menerjangnya. Baru ia hendak taburkan pedang membabat tubuh pemuda itu sekonyong-konyong dari udara melayang turun sesosok tubuh yang hendak menabas kepalanya. Terpaksa ia menangkis serangan dari atas itu. Tetapi pada saat ia mengangkat pedangnya ke arah kepala, ia pun segera menjerit sekeras-kerasnya dan terus mendumprah ke tanah. Sebenarnya pada saat menyerbu itu, Blokon pun ayunkan pikulan besi itulah memukul asal memukul, tanpa menurut jurusilmu silat. Adalah karena pengawal baju merah itu lebih dahulu hendak menangkis tebasan Cheng Sian Sutai, maka pikulan besi dari Bion itu tiada rintangan apa dua, mendapat sasaran kedua paha orang. Pikulan besi itu bukan sembarang besi, tetapi sebuah besi murni yang tahan akan tabasan pedang pusaka. Dan gerakan Blokon itu pun bukan gerak sembarangan melainkan digerakan dengan tenaga dalam Jih Sienkeng yang luar biasa. Maka tidaklah mengherankan kalau kedua paha dari pengawal baju merah, walaupun pemiliknya seorang tokoh yang tinggi ilmu iwakangnya, tetap harus remuk tulangnya sehingga pengawal bayu merah itu pun rubuh lunglai ke panggung. Jangan teriak Cheng Sian Sutai seraya menangkis pikulan besi yang hendak diayunkan Blokon untuk mengempelang kepala pengawal baju merah itu. Tering, Cheng Sian Sutai terkejut. Diam dua baru ia merasakan betapa hebat tenaga Blokon itulah dapat mempertahankan kedua kakinya agar jangan sampai rubuh tetapi lengannya terasa bergetar keras. Padahal Cheng Sian Sutai adalah ketua partai Kunlunpe yang tinggi ilmu luwekangnya. Sutai, mari kita bantu Hang Hang Totiang, seru Blokon seraya lari menyerang lawan dua Hang Hang Tojin yang berjumlah empat. Hang Hang Tojin memang kewalahan sekali. Menghadapi empat pengawal baju merah jangankan dapat balas menyerang, bahkan bertahan pun sudah setengah mati. Dia sudah mandi keringat namun sebagai seorang ketua partai persilatan ia rela mati daripada menyerah atau berteriak minta tolong. Keempat pengawal baju merah itu menggunakan empat senjata golok, supasang pit, kebut dan rantai gembolan. Kret, berhasil menghindar dan tiga senjata, akhirnya bahu kirinya tertampar kebut hutim dan dia pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Keempat pengawal baju merah itu segera berhamburan dahulu mendahului hendak menghabiskan jiwa Hang Hang Tojin tetapi tepat pada saat itu Blokon pun sudah menerjang. Jangan takut, To Tiang, serunya seraya mengamuk. Dia tak mengerti jurusilmu silat. Pokok, ia mengayun-ayunkan pikulan besi sederas mungkin. Tetapi karena dia memancarkan tenaga dalam jiih sin Kang maka ayunan pikulan besinya itu pun bukan kepalang dasyatnya. Seorang pengawal baju merah coba menangkis dengan golok, tetapi segera dia tersurut mundur setengah langkah ketika golok beradu dengan pikulan besi. Wut! Blokon ayunkan pikulan besi menghantam pengawal baju merah yang memakai sepasang pit. Pengawal itu menyongsongkan ujung pit untuk menutuk tetapi ia terkejut ketika tubuhnya seperti ditolak suatu gelombang tenaga yang dasyat sehingga ia tersurut mundur setengah langkah. Pengawal baju merah yang menggunakan hutin segera mengebut ke muka Blokon tetapi saat itu ilmu latah dalam tubuh Blokon sudah mulai mengembang. Orang mengebut dia pun balas mengempelang. Akibatnya pengawal itu ketakutan dan loncat mundur. Golok dari pengawal baju merah berayun hendak membelah kepala Blokon tetapi Blokon pun sudah menirukan gerak lawan, menghantamkan pikulan ke kepala pengawal itu. Karena pikulan lebih panjang maka datangnya pun lebih dulu sebelum golok tiba, pikulan sudah menghantam kepala. Dengan cepat pengawal baju merah itu miringkan kepala tetapi bahulah tak sempat lagi menghindar. Duk, dia meraung, tersook-sook ke belakang terus rubuh dan muntah darah. Ngeri ketiga pengawal baju merah itu melihat tandang Blokon yang mengamuk seperti orang gila. Mereka heran ilmu silat apakah yang dimiliki pemuda gundul itu. Terpaksa mereka berpencar untuk menyerang Blokon dari tiga jurusan. Terapi Blokon sudah terlanjur mengamuk. Penaga sakti Ji Ihsin Kang sudah terlanjur pula memancar. Ia tak dapat berhenti lagi. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin hanya terlongong menyaksikan tandang Blokon yang seperti kerbau gila itu. Ketiga pengawal baju merah yang berilmu silat tinggi, terpaksa harus bingung dan kacau diamuk serangan Blokon yang membabi buta tanpa memakai jurus dua ilmu silat itu. Karena bingung, ketiga pengawal baju merah itu pun menyurut mundur. Blokon terus mendesaknya. Walaupun ngawur tetapi karena dilancarkan dengan tenaga sakti Ji Ihsin Kang, pikulan itu menderu-deru menimbulkan sambaran angin yang dasyat sekali. Dan cepatnya bukan alang kepalang sehingga sepintas pandang Blokon seperti terbungkus dalam lingkaran sinar pikulan. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin makin terheran-heran ketika melihat bahwa walaupun sudah bertempur sekian lama tetapi tenaga dan semangat Bion masih menyala-nyala bahkan semakin hebat. Dia seolah mempunyai tenaga dalam yang tiada habis-habisnya. Akhirnya ketiga pengawal baju merah itu pun marah. Mereka sudah tiada kesadaran pikiran dekat menyerang Blokon. Terdengar denting senjata beradu keras, disusul pekik jeritan ngeri dan rubuhnya tiga sosok tubuh lantai. Golok, pit dan rantai, berhamburan terlepas mencelat ke udara, ketika berbenturan dengan pikulan besi. Dan secepat kilat pikulan besi itu pun terus menghantam tubuh mereka. Sudah tentu mereka menjerit dan terkapar di lantai. Hayo, siapa lagi teriak Blokon seperti seekor cengkerik yang gila. Cepat ia melihat Pek Ilojin masih berputar-putar menghadapi empat pengawal baju merah. Lojin, jangan takut, aku akan membantumu, teriak Blokon seraya lari menghampiri. Kim Kong Chu, ikuti saja gerakanku, mereka tentu sudah keok nanti, serup Pek Ilojin. Blokon menurut, dia segera mengikuti di belakang Pek Ilojin. Padahal saat itu Pek Ilojin sedang menggunakan ilmu buing sinpoh atau tanpa bayangan. Dia seolah-olah hanya tampak sebagai segulung sinar putih yang menyelubungi keempat pengeroyuknya. Betapapun keempat pengawal baju merah itu menyerang namun orang tua baju putih itu seperti bayangan yang sukar didekati. Setiap dibacok atau ditusuk, tentu hanya menemui angin kosong saja. Di luar dugaan Blokon pun dapat bergerak mengikuti gerak buing sinpoh itu. Kini bukan hanya satu bayangan putih tetapi dua. Sudah tentu Pek Ilojin itu terkejut sekati. Demikian pula Ceng Sian Sutai dan Hang Hang Tojem. Mereka tak tahu apakah yang terdapat dalam diri Blokon itu. Sepanjang sejarah ilmu silat dan sepanjang pengetahuan mereka, belum pernah mereka melihat seorang manusia aneh seperti Blokon. Dalam diri pemuda itu merupakan sebuah gudang yang penuh berisi segala macam ilmu silat. Apa yang dikehendaki dan diambil orang, gudang itu selalu ada. Apa yang orang mainkan, Blokon selalu dapat meniru. Saat itu keadaan di panggung upacara tampak Morat Marit. Ho Asin, Sian Li, Hang Ing dan kakek Lokon masih duduk menyalurkan tenaga dalam. Tetapi pihak Tiantongkau pun sudah hampir berantakan. Barisan bocah, barisan darah dua cantik, sudah menghilang. Barisan pengawal baju putih, sudah tersapu. Barisan pengawal baju merah hanya tinggal empat orang yang masih bertempur lawan Pek, Ilojin dan Blokon. Apabila keempat pengawal baju merah itu sudah hancur, Tiantongkau hanya tinggal seperti sebuah hutan yang gundul. Tinggal pengacara baju merah dan ketua Tiantongkau yang dijaga oleh sepasang harimau. Selagi pertempuran masih berlangsung seru, Ho Asin yang lebih dulu membuka mata, Kerutkan Dai ketika memandang pertempuran antara Pek, Ilojin dan Blokon lawan empat orang pengawal baju merah. Ia heran melihat dua sosok bayangan putih berhamburan seperti dua gulung asap menyusup di antara empat pengawal baju merah. Diam dua ia menyadari bahwa Pek, Ilojin yang menurut pengakuan tak mengerti ilmu silat, Ternyata seorang tokoh yang memiliki ilmu meringankan tubuh setinggi kakek baju putih itu, hanya dapat dihitung dengan jari. Kemudian keheranannya beralih pada diri Blokon. Bagaimana mungkin pemuda itu dapat menirukan dan mengikuti kecepatan gerak Pek, Ilojin? Ah, benar dua sukar dipercaya tetapi memang nyata. Setelah itu pandang matanya berkeliaran ke sekeliling panggung. Di sana sini tampak tubuh dua baju putih dan baju merah yang bergelimpangan tak berkutik. Tentulah mereka anggota barisan pengawal baju putih dan baju merah yang telah rubuh. Ada yang sudah mati ada pula yang terluka parah. Kemudian pandang matanya dilanjutkan menuju ke tempat pengacara baju merah yang memimpin upacara di panggung itu. Serentak Hoa Sin pun terbelalak, kaget. Hilang, seru Hoa Sin dalam hati ketika melihat pengawal baju merah itu sudah tak berada di lempatnya. Dan terakhir pandang matu Hoa Sin menelusur ke ujung panggung, tempat pimpinan Tian Tongkau. Hai tiba dua ketua Kepang itu melonjak bangun. Sian Li, Lokun dan Hangin pun saat itu sudah membuka mata. Mereka terkejut mendengar teriakan Hoa Sin. Mengapa, Hoa Pangcu seru Sian Li yang segera? Titik berbangkit. Lihatlah, seru Hoa Sin, bukan saja pengacara baju merah dari Tian Tongkau sudah menghilang, pun ketuanya juga lenyap. Sian Li terkejut juga titik demikian dengan Lokun dan Hangin bahkan Lokun segera ayunkan langkah. Hai, kemana engkau kakek? Seru Sian Li mencari ketua mereka, sahut Lokun. Dia sudah meloloskan diri, kemana hendak engkau cari kata Sian Li? Kurang ajar, Lokun menggeram, dia tentu sedang makan ataupun tidur dan kita dibiarkan bertelahi. Hektometer, orang itu harus kuhajar. Tetapi sebelum kakek itu melangkah, Sian Li sudah memegang lengannya dan berkata, Kakek, harap tunggu dulu. Tunggu apalagi titik sungut kakek Lokun. Tunggu dulu setelah Suko dan Pek, Ilojin selesai bertempur, kita tanya pendapat mereka. Oh, Lokun renang desuh, supaya lekas, hayo kita bantu mereka. Jangan, kembali Sian Li mencegah, mereka dapat menyelesaikan sendiri. Kurang ajar. Mengapa tegur Sian Li? Kakek baju putih itu ternyata gesit sekali. Masakan aku hampir tak dapat melihat wajahnya. Yang kelihatan hanya pakaiannya saja. Diam dua Sian Li juga heran mengapa Pek, Ilojin ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu lihai. Eh, mengapa Bloon dapat juga mengikuti gerak orang tua baju putih itu? Kapankah dia belajar lari cepat kembali kakek Lokun menggerutu seorang diri? Suko memang bisa menirukan segala macam ilmu, kota Sian Li. Dalam pada itu pertempuran pun mencapai titik yang gawat Bloon jemuh terus-menerus lari tiada hentinya. Tiba dua ia berhenti kemudian menirukan gerak dari kedua pengawal baju merah yang menyerangnya. Tering-tering. Terdengar suara senjata berdenting-denting. Disusul dengan gerakan bunga api, terdengar kedua pengawal baju merah yang bersenjata pedang itu mendesuh dan menyurut mundur setengah langkah. Kemudian mereka menyerang lagi. Tetapi kembali terdengar benturan senjata yang keras dan kedua orang itu pun terpental selangkah. Rupanya mereka terkejut karena pikulan besi yang diayunkan Bloon itu mengandung tenaga dalam yang hebat sekali, sehebat seperti yang mereka pancarkan. Mereka terkesiap tetapi karena kesadaran pikirannya sudah hilang, mereka pun menyerang lagi tanpa berkata apa dua. Sian Li menimang-nimang keadaan. Pengacara baju merah dan ketua Tian Tongkau meloloskan diri. Ini berbahaya dan harus dicegah agar kelak mereka tidak menimbulkan gara dua lagi, membentuk perkumpulan baru dan mencelakai beberapa tokoh persilatan seperti yang dialami oleh tokoh dua yang dijadikan pengawal baju merah dan baju putih saat ini. Untuk lekas mencegah peristiwa itu, harus pengacara dan ketua Tian Tongkau dicari selekasnya. Dan untuk mencari mereka, pertempuran yauk terakhir itu harus lekas selesai. Ia mencari akal. Jika meminta ketiga ketua, partai persilatan maju untuk membantu, mungkin menyinggung perasaan Pek Nilojin. Harus dicarikan akal. Demikian Sian Li memutuskan. Tiba dua ia mendapat akal, serunya, kakek Lokun, maukah hengkau bertaruh? Lokun terliak, bertaruh. Bertaruh dengan siapa? Dengan aku, Sahut Siaw Li. Bertaruh soal apa? Tanda petik. Soal pertempuran itu, kata Sian Li. Siapakah yang lebih dulu dapat menyelesaikan pertempuran, Suko atau Pek Nilojin? Oh, Lokun mendesuh, bertaruh sih mau saja, tetapi aku tak punya benda untuk taruhannya. Tanda petik. Itu soal memudah, kata Sian Li. Siapa yang kalah harus memberi sebuah benda yang luar biasa? Boleh berupa senjata pusaka, kitab atau benda yang jarang terdapat di dunia. Tanda petik. Uh, mana aku punya benda begitu tukas kakek Lokun. Kalau sekarang belum punya, tak apa. Boleh dipertangguhkan sampai kapan saja setelah mendapatkan pusaka itu. Aku sendiri juga belum sedia tetapi kelak sewaktu-waktu sudah mendapatkan. Kalau aku kalah, tentu akan kuhaturkan sebuah benda yang luar biasa kepada kakek. Mau? Kalau begitu caranya, aku mau, kata kakek Lokun. Lalu bagaimana care pertaruhan itu? Tanda petik. Kakek boleh menjago siapa, Suko atau Pek Ilojin yang akan menang lebih dulu. Tanda petik. Lokun garuk dua kepalanya yang tak gatal. Wah, susah dikata. Begini saja, katanya, sebagai orang tua wajib aku mengalah. Engkau boleh pilih dulu. Selama bicara itu Sian Li sengaja berseru dengan keras agar terdengar bloon dan Pek Ilojin. Aku menjago Ilojin serunya pula, dengan suara yang makin melengking keras. Engkau curang. Seru Lokun, sudah tentu kakek baju putih itu yang akan memenangkan pertempuran lebih dulu. Bloon tidak bisa bersilat. Dia hanya dapat menirukan gerak-gerik orang saja. Kalau musuh memukul, dia memukul. Musuh menendang dia pun menendang. Musuh menghantam, ia juga menghantam. Pendeknya segala tingkah lawan selalu ditirukan. Bahwa kalau lawan kencing, dia pun tentu kencing. Dasar bloon. Sian Li tertawa mengikik. Kalau begitu, aku pegang Suko dan engkau yang menjago Ipek Iyojin, serunya. Jangan teriak Lokun. Sian Li kerutkan dahi. Habis engkau mau menjago siapa serunya heran. Engkau tahu, kata Lokun, kalau aku menjago kakek. Baju putih, Bloon tentu marah kepadaku. Dia tentu tak mengaku aku sebagai kakek lagi. Wah, celaka aku nanti. Mengapa celaka seru Sian Li? Dunia ini memang penuh manusia, banyak anak laki yang bagus dan gagah, tetapi tidak ada yang seperti Bloon. Di dunia mungkin hanya ada seorang Bloon. Macam benda pusaka, dia pun termasuk manusia pusaka. Aku harus memilikinya. Dia harus tetap menjadi cucuku. Sian Li tertawa lagi. Lalu bagaimana kehendak kakek tanyanya? Jelek dua Bloonnya sendiri, lihai sekalipun kakek baju putih itu, aku tetap memilih Bloon. Sekali Bloon, tetap Bloon, seru kakek Lokun. Jadi engkau memilih suko sengaja Sian Li mengulang dengan suara keras, yang keras kalau bicara, kakek. Agar disaksikan orang banyak. Mereka bisa jadi saksi pertaruhan ini. Aku tahu Bloon tentu kalah, teriak Lokun sekeras-kerasnya, tetapi aku tetap memilih dia. Baik, aku pilih Pak Ilojin, seru Sian Li. Hoa Sin bermula eran mengapa dalam suasana seperti itu, Sian Li mau bergurau mengajak Lokun bertaruh. Tetapi pada lain saat, cepat ia dapat mengetahui maksud hati cewek itu. Tidak demikian dengan Bloon. Ia mendengar pembicaraan itu. Ia mendongkol terhadap Sian Li karena sumuainya ternyata memihak pada Pak Ilojin. Tetapi pada lain saat, ia terkejut sendiri. Kalau ia marah dan menang lebih cepat dari Pak Ilojin, sumuainya tentu akan memberi benda pusaka kepada Lokun. Padahal ia tahu Sian Li tak punya pusaka apa dua. Kasihan, tiba dua timbul rasa kasihan kepada Sian Li. Lebih baik ia perlambat gerakannya agar Pak Ilojin dapat menang lebih dulu. Sialan, kakek Lokun bersungut-sungut ketika melihat permainan Bloon makin lamban. Berulang kali hampir saja ia terdesak oleh titik kedua lawannya. Hoa, bagus Lokun rajat. Tiba dua Sian Li berteriak gembira ketika salah seorang pengawal baju merah ngelumpruk jatuh di tanah. Tinggal satu lagi dan menanglah aku. Biarlah kakek Lokun memberi hadiah pusaka kepadaku. Bloon, jangan main gila, teriak Lokun. Rupanya engkau sengaja memperlambat gerakanmu, agar aku kalah ya. Bion tak peduli. Ia tetap bergerak lamban. Hai, 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 Sian Li tertawa gembira. Pokoknya, engkau harus memberi aku benda pusaka, kakek Lokun. Beberapa saat kemudian kakek Lokun makin kelabakan. Bloon tetap belum mampu mengalahkan lawan, walaupun seorang saja. Dan dalam pandangan kakek Lokun, gerakan Bloon itu lamban sekail, seperti tak mau bermain sungguh dua. Sian Li, teriak kakek Lokun tiba dua. Aku ada usul, engkau setuju tidak. Bagaimana tanya Sian Li? Jelas Bloon hendak main gila supaya aku kalah. Dia hendak membantu engkau, kata Lokun. Ah, jangan berkata begitu, kekek Lokun sahut Sian Li. Memang Suko tidak mengerti ilmu silat. Bagaimana mungkin dia dapat menandingi pek, ilojin titik. Salahmu sendiri mengapa engkau menjago Suko? Bagaimana kalau aku ganti menjago kakek baju putih itu? Tanda tanya seru Lokun. Wah, enak sekali engkau, kakek lo. Seru Sian Li sudah jelas engkau kalah. Masa kan mau ganti jago? Siapa yang mau? Tanda tanya. Jangan begitu, kata kakek Lokun. Kalau engkau setuju, aku mempunyai usul begini. Kita ganti jago, tukar-menukar. Aku pasang kakek baju putih, engkau ganti menjagoi bloon. Enak, ya tukas Sian Li. Nanti dulu, seru Lokun, jangan memutus omonganku dulu. Dengarkan. Setelah ganti jago, pertaruhannya pun ganti. Jika kakek baju putih itu menang, engkau bloon yang menang, aku akan memberimu dua buah pusaka. Nah, bagaimana? Sian Li merenung. Bagai-nya soal hadiah sih tidak penting. Pokok, sukonya segera menyelesaikan pertempuran itu. Hanya dengan kero mencolok dan membuat panas hati, barulah sukonya akan penasaran dan ngamuk. Ya, baiklah, kakek lo. Tetapi kali ini yang terakhir. Mana ada orang bertaruh main ganti, kata Sian Li. Lokun mengiakan, baiklah, sekali ini aku takkan minta ganti. Jadi sekarang kakek menjago Ilojin dan aku pegang suko. Kalau kakek kalah, kakek harus memberi dua buah. Benda pusaka dan kalau aku kalah, hanya memberi sebuah pusaka, Sian Li sengaja mengulang dengan suara keras. Ya, teriak Lokun dengan nyaring juga. Bloon mendengar juga pembicaraan itu. Sekarang tiba saatnya ia akan memberi kemenangan untuk Sian Li agar sumo ai itu mendapat dua buah pusaka dari kakek Lokun. Tering, tering. Dalam gerak ilmu latah untuk menirukan tabasan pedang kedua lawannya, Bloon ingin segera menghancurkan pedang lawan. Hati ingin, darah meluap dan tenaga sakti Ji Ihsin Kang pun memancar. Terdengar dua buah suara dengus tertahan dari kedua pengawal baju merah yang terhuyung-huyung ke belakang dengan pedang yang tinggal separoh. Hebat sekali tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang memancar dari pikulan besi Bloon itu sehingga pedang kedua pengawal baju merah itu patah. Karena kedua orang itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap menggenggam tangkai pedang, akibatnya, tangan mereka seperti pecah dan lengan pun kesemutan, tubuh tergempur mundar. Kedua pengawal baju merah itu sesaat tertegun. Mereka terkejut kemudian marah. Diam dua mereka kerahkan seluruh tenaga dalam, lalu tiba dua mereka maju dan taburkan kedua batang pedang yang buntung itu ke arah Bloon. Kembali ilmu latah dalam tubuh Dion memancar. Dia pun menyebitkan pikulan besi kepada kedua pengawal baju merah itu. Tering. Kedua pedang kutung terbentur pikulan besi, mental balik kepada pelontarnya. Tatkala kedua pengawal baju merah itu terkejut ketakutan dan hendak loncat ke samping, tiba dua pikulan besi yang ditaburkan Bloon itu sudah melayang, menghantam punggung mereka, beluk, beluk kedua. Pengawal itu pun segera rubuh tak berbangun selama-lamanya. Mati aku teriak kakek Lokun. Hai, 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 Sian Li tertawa gembira. Bloon curang seru Lokun. Curang bagaimana tanya Sian Li? Waktu aku menjagoinya, dia sengaja bergerak lamban. Tetapi begitu aku menjagoi kakek baju putih itu, dia terus memberingas dan mengamuk. Tiba dua kakek Lokun menghampiri Bloon dan menuding muka anak itu, Hektometer, engkau memang kurang ajar. Bukankah engkau sengaja membuat aku supaya kalah dengan sumuaimu? Kalah apa tanya Bloon? Kalah bertaruh, sahut kakek Lokun, waktu aku menjagoi engkau bertempur dengan santai. Setelah aku ganti menjagoi kakek baju putih, engkau cepat dua mengalahkan kedua lawanmu. Bukankah engkau memang sengaja? Yang salah bukan aku tetapi engkau sendiri. Mengapa engkau tidak setia menjagoi aku? Mengapa engkau menjagoi kakek itu? Apa karena sama tuannya balas Bloon? Hidung kakek Lokun menyengir. Tiba dua dia berpaling ke arah Pek Ilojin yang masih bertempur dengan seorang pengawal baju merah. Selakah memang kakek itu? Masakan melawan seorang baju merah saja tak mampu sehingga aku sampai kalah, teriak kakek Lokun. Tiba dua pengawal baju merah itu menerjang kakek Lokun sehingga kakek itu gelagapan dan menjerit. Untung Bloon cepat mendorong tubuh Lokun ke samping. Walaupun kakek Lokun harus gentayangan mau jatuh tetapi ia terlepas juga dari tabasan pedang pengawal baju merah itu. Sebenarnya peristiwa itu memang disengaja oleh Pek Ilojin. Dia berputaran mengelilingi lawan sambil mendesaknya supaya dekat dengan tempat kakek Lokun. Kemudian sengaja ia perlambat gerakannya. Melihat itu pengawal baju merah menggerung dan terus menerjang, tetapi karena Pek Ilojin menghilang maka yang menanggung akibatnya adalah kakek Lokun. Lokun marah segera ia melolos ular tiat bicoa dari pinggangnya terus menyerbu pengawal baju merah itu. Pertempuran sekarang berganti antara pengawal baju merah lawan kakek Lokun. Cukup seru juga. Ular tiat bicoa memang lihai. Ia seperti mengerti kehendak kakek Lokun. Setiap kali ditebas pedang, dengan gerak yang licin dan cepat, ular itu menghindar lalu menyerbu muka orang. Sudah tentu pengawal itu gelagapan dan menyurut mundur. Karena berulang kali menderita kejutan, marahlah pengawal baju merah itu. Segera ia memutar pedangnya sederas kiciran sehingga tubuhnya tak tampak lagi karena terbungkus sinar putih. Melihat itu kakek Lokun terkejut. Kini dialah yang berganti harus mundur. Jika memaksa mengajukan ular tiat bicoa, ia takut ular itu akan terpaksa kutung oleh pedang lawan. Tiba dua Lokun lepaskan cekalannya sehingga ular itu jatuh ke lantai. Kemudian ia lepaskan pukulan. Karena sedang mainkan pedang deras, pengawal baju merah itu tak sempat memperhatikan ular yang jatuh ke lantai. Ia hanya melihat kakek itu memukul dengan tangannya. Sudah tentu dia tak mau lepaskan kesempatan sebaik itu. Pedang serentak dihamburkan menjadi sebuah hujan sinar yang mencurah ke arah pukulan Lokun. Tetapi pada saat pedang hampir mengenai tangan orang tiba dua ia menjerit keras. Sedemikian keras sehingga sekalian orang terkejut dan berdebar-debar hatinya. Jeritan itu disusul pula dengan tubuh pengawal baju merah yang terjerambap jatuh ke belakang. Ia menggelapar-gelapar dan meronta-ronta macam ikan dalam jaring. Betapa kejut rombongan ketua partai persilatan itu ketika melihat kerudung muka dari pengawal baju merah itu telah basah dengan darah dan bagian hidung sampai ke mulut. Menyingkap sebuah lubang sehingga kelihatan hidungnya hilang teriak bloon ketika melihat muka pengawal baju merah itu. Lepaskan tiba dua kakek Lokun berteriak seraya menarik pulang ular tiap bicoal. Tangan kirinya mencekal mulut ular itu. Jangan makan hidung manusia. Jangan membuat aku malu karena tak memberi engkau makan. Nih, tanda petik. Kakek Lokun merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan segenggam buah som lalu diberikan ke mulut ular. Rupanya, ular tiap bicoa itu memang luar biasa dan aneh. Selekas melihat buah som, ia terus lepaskan gumpalan daging hidung dari pengawal baju merah tadi. Buah som itu dimakannya dengan lahap. Tiba dua pek, Ilojin menghampiri pengawal baju putih itu. Sambil gerak-gerakan tangannya ia berseru, sudahlah, jangan meronta-ronta. Tidur saja, jangan bergerak. Aneh. Pengawal baju merah yang bermula bergeleparan rupanya menurut perintah pek, Ilojin. Tubuhnya terus diam tak berkutik. Apa dia mati tanya Lokun? P. Ilojin gelengkan kepala, tidak. Hanya beristirahat. Jika Lokun percaya akan keterergan kakek baju putih itu tidaklah demikian dengan Hoa Sin, Cheng Siang Sutai dan Hang Hang Tojin. Ketiga tokoh itu adalah ketua dari partai bersilatan yang ternama. Sudah tentu kepandaian mereka tinggi sekali. Dalam pandangan mereka, jelas pengawal baju merah bukan dam karena beristirahat tetapi karena tertutup jalan darahnya. Mereka terkejut. Jelas kakek baju putih itu tak langsung menutup tubuh pengawal itu melainkan hanya menggerakkan tangannya pelahan tetapi jalan darah pengawal itu pun telah tertutup, sehingga dia tak menderita kesakitan dan pendarahan hidungnya pun berhenti. Kek Gong Tiam Huat yang sakti, seru ketiga ketua partai persilatan dalam hati. Kek Gong Tiam Huat artinya ilmu menutup jalan darah dari jarak jauh. Hanya tokoh yang memiliki tenaga dalam, sempurna dan ilmu menutup jalan darah yang tinggi, mampu melakukan hal itu. Tetapi mereka tak sempat menyelidiki dan bertanya kepada Pek Nilojin itu. Suasana di atas panggung Tian Tongkau memerlukan tindakan dan penyelesaian yang segera. Saat itu di atas panggung sudah tak tampak barang orang Tian Tongkau. Pangacara baju merah dan ketua Tian Tongkau sudah lolos. Yang masih tertinggal hanya sosok dua tubuh dari pengawal baju merah dan baju putih. Ada yang sudah menjadi mayat, ada pula yang pingsan dan menderita luka yang parah. Sementara di bawah panggung, tetamu dua yang terdiri dari tokoh dua persilatan itu, jumlannya pun tak banyak. Karena sebagian mereka telah menjadi korban keganasan orang Tian Tongkau. Apabila datang secara rombongan maka rombongannya atau anak buahnya yang mengangkut mayat pemimpin mereka. Oleh karena sebagian besar ketua, pemimpin dan tokoh dua ternama dalam rombongan tetamu itu banyak yang mati dan luka, maka saat itu hanya sebagian kecil saja yang masih berada di bawah panggung. Selama di atas panggung berlangsung pertempuran bloon dan kawan-kawan, melawan pengawal dua baju marah dan baju putih, mereka tak berani turut campur. Tetapi setelah melihat kasudahan pertempuran di mana bloon dan rombongannya ialah berhasil membasmi orang dua Tian Tongkau, maka timbulah nyali mereka lagi. Mereka hendak melampias dendam kemarahan mereka atas kematian dari pemimpin mereka dan beberapa tokoh persilatan lainnya. Serempak mereka berhamburan loncat ke atas panggung untuk membantu bloon mengobrak abrik, Sarang Tian Tongkau. Mau apakah saudara dua ini seru Hoa Sin ketika berpuluh-puluh orang naik ke atas panggung? Hoa Pangcu, sahut mereka yang kenal siapa Hoa Sin itu. Izinkan kami membantu Pangcu untuk membasmi gerombolan Tian Tongkau itu. Saudara dua tak perlu berjerih payah, aku dan para Chiampuo ini sanggup untuk mengobrak abrik mereka, seru bloon yang kasihan terhadap mereka. Mereka adalah anak murid atau anak buah dari rombongan partai persilatan yang telah kehilangan pemimpinnya. Biarlah, Kongcu, akhirnya Hoa Sin berkata, mereka tentu penasaran apabila tak ikut dalam gerakan untuk membalas dendam kepada orang dua Tian Tongkau. Kemudian Hoa Sin mengatakan kepada orang dua itu bahwa bantuan mereka dapat diterima. Tetapi diminta mereka jangan bertindak menurut kehendak sendiri. Saudara dua harus ingat bahwa markas Tian Tongkau itu tentu masih dijaga oleh tokoh dua yang sakti. Hoa Sin memberi penjelasan. Baik, Pangcu. Kami akan menurut perintah Pangcu sekalian, kata mereka. Rahasia dibalik rahasia. Setelah lengkap semua, Pek Ilojin mengajak rombongan orang gagah itu menyerbu ke dalam markas Tian Tongkau. Mereka memasuki sebuah ruang sempit yang panjang seperti lorong. Ternyata markas Tian Tongkau dibangun dalam sebuah guha. Guha itu diperluas dan dibangun sehingga merupakan sebuah bangunan indah dalam tanah. Hati dua saudara. Mungkin dalam markas ini telah dilengkapi dengan alat dua perangkap yang berbahaya, Hoa Sin memberi peringatan. Tepat pada saat Ketua Kei Pang memberi peringatan, sekonyong-konyong dari atas langit dua ruang guha itu meluncur seketing baja yang menutup jalan di muka. Dan serempak dengan itu, dari belakang pun segera terdengar bunyi berderak-derak dan sebuah pintu besi yang meluncur dari atas langit dua ruang itu. Celaka, kita tertutup di sini, seru Hoa Sin. Dung, dung, tiba dua kakek lo kun lari menghampiri pintu besi itu dan menghantam. Tetapi pintu besi yang amat tebal itu, sedikit pun tak melekuk. Hem, jangan khawatir kakek lo, seru Sian Li yang juga menyusul datang. Ia mencabut pedang pekliong kiam lalu mulai membacok. Kret, eret, pintu itu sedikit demi sedikit dapat terpapas dengan pedang pusaka itu. Tetapi tiba dua pula, entah dari mana datangnya, rombongan orang gagah itu terkejut ketika merasa bahwa ruang itu mulai dihambur asap warna hitam. Saudara dua, lekas tutup pernafasan. Kemungkinan asap hitam ini mengandung racun, seru Hoa Sin pula. Sekalian orang gagah segera melakukan perintah. Hoa Pangcu, bagaimana kera menutup napas seru bloon? Hoa Sin tertegun. Segera ia menyadari bahwa pemuda itu memang tak mengerti ilmu silat. Kalau disuruh menghentikan pernafasan secara biasa, Bion tentu tak kuat. Jika hidungnya saja yang disuruh mendekat, mulutnya tentu masih menyedot. Selang beberapa ketua partai persilatan itu bingung memikirkan kera bagaimana menyuruh bloon menutup pernafasan, tiba dua Sian Li berseru. Kakek lo, bukankah engkau hendak memberi batu giyok merah berbentuk naga kepada suko? Kata Sian Li sambil masih melanjutkan menggempur pintu baja. Ya, kakek lo kun teringat akan mustika itu. Memang ia hendak membelikan kepada bloon. Maka ia pun segera menghampiri bloon dan menyerahkan mustika itu. Buat apa seru bloon? Jika engkau dekapkan mustika ini ke hidung engkau tentu takkan mati terkena asap beracun kata kakek lo kun. Apakah asap hitam ini beracun tanya bloon pula? Aku sendiri juga tak mengerti, kata lo kun. Ya, memang beracun, Kongcu, sahut Hoasin. Tetapi mengapa aku tak mati tanya bloon? Sudahlah, Kongcu, harap melindungi dirimu dengan mustika itu. Hoasin tak mau berdebat berkelarutan. Tetapi bloon tetap bandel. Ia hanya menyimpan mustika merah itu ke dalam baju. Asap hitam itu makin lama makin tebal sehingga ruangan itu gelap sekali. Sian Lip pun hanya dapat menghantam pintu dengan sembelarangan saja, tanpa arah. Akibatnya pintu itu lama sekali tak terbuka. Beberapa saat kemudian, asap makin lama makin tipis tetapi tokoh dua yang berada di ruang itu pun berubah perangainya. Mereka menangis terseduh-seduh. Beberapa tokoh yang berilmu tinggi, Pek Ilojin, Hoasin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin, kakek Lokun hanya mengalirkan air mata. Tetapi yang lain dua, Hang Ing, Sian Li dan rombongan orang gagah yang ikut mereka, sama menangis. Ada yang menangis keras, ada yang terseduh-seduh dan ada yang tersekat-sekat. Hanya bloon seorang diri yang tidak menangis tetapi terlongong-longong. Ia heran mengapa orang dua itu berubah seperti orang yang ditinggal mati keluarganya. Hai, mengapa kamu ini teriaknya? Kemudian ia menghampiri kakek Lokun. Kakek, mengapa engkau mengucurkan air mata? Tetapi kakek itu tak menjawab. Dia tetap menangis. Bloon bertanya kepada Pek Ilojin, Lojin, mengapa engkau mengucurkan air mata? Kakek biju putih itu hanya geleng dua kepala tak menyaut. Aneh, Guman bloon lalu bertanya kepada Hoasin, Cheng, Sian Sutai, Hang Hang Tojin, Sian Li, Hang Ing dan lain dua orang. Tetapi mereka hanya diam tak menyahut dan tetap menangis terus. Entah bagaimana, bloon merasa tentu terkena asap hitam. Jika terus-menerus berada dalam ruang ini, mereka tentu mati semua, kecuali aku titik. Serentak ia melihat Sian Li yang masih menangis tersedus dan itu sudah hentikan gempurannya pada pintu besi. Bloon pun dapat mengetahui bahwa pedang yang kini menggeletak. Di sisi Sumo Ai itu sebuah pedang pusaka yang luar biasa tajamnya. Adalah karena Sian Li kurang cepat menghantam, atau mungkin karena tenaganya kurang, maka pintu itu tak dapat segera bobol. Segera bloon mengambil pedang Pek Liong Kiam itu lalu dengan sekuat tenaga ia menghantam pintu besi. Bumi terasa bergetar keras ketika pintu besi itu berdering-dering di bacok pedang Pek Liong Kiam. Entah bagaimana, tiba dua saja bloon itu seperti orang yang tidak bloonlah dapat melihat dan mengetahui apa yang terjadi. Dia pun dapat mengerahkan tenaga sehingga bacokannya itu hebat sekali. Dalam waktu singkat, pintu besi yang setebal batu merah itu pun bobol dan terbuka sebuah lubang besar. Dia terus membacok dan lubang pada pintu besi itu pun makin besar. Hayo, kita keluar, ia berseru seraya menarik orang dua itu keluar. Tangis orang dua itu pun makin lama makin reda, kemudian berhenti. Bloon tak mau memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ia membiarkan mereka beristirahat dulu. Dia sendiri bingung bagaimana harus menghibur mereka. Lebih kurang sepenanak nasi lamanya, tiba dua rombongan orang gagah itu berdiri. Kim Kong Chu, tempat apakah ini Hoa Sin lebih dulu yang pertama-tama membuka mulut? Entahlah, sabut bloon. Kong Chu, kata Pek Iyo Jin, jika tak salah tadi engkaulah yang membobol pintu besi itu dan membawa kami keluar, bukan? Mungkin, sahut bloon merenung. Sekalian orang terbeliat. Mengapa pemuda itu tak dapat mengingat hal itu? Kemudian mereka meminta penjelasan dari Pek Iyo Jin. Peristiwa ini memang aneh, kata Pek Iyo Jin. Asap hitam tadi telah menyebabkan kita semua kehilangan kesadaran pikiran dan menangis terus-menerus. Aku sendiri yang sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah menangis, leher bajunya sampai basah dengan air mata. Lo Jin masih dapat mengingat semua kejadian tadi, tanya Hoa Sin. Secara samar-samar, kata Pek Iyo Jin, rupanya asap hitam itu memang luar biasa sekali sehingga walaupun saudara sekalian sudah berusaha untuk menutup pernafasan tetapi pengaruh asap hitam itu menyusup ke dalam tubuh saudara. Lalu siapakah yang mengobati kita, Lo Jin? Apakah suku tanya Sian Lee? Pek Iyo Jin gelengkan kepala, bukan kalau tak salah dugaanku, setelah kita berada di alam terbuka, pengaruh asap hitam itu hilang sendiri. Oh, tetapi mengapa suku tak apa-apa? Tanya Sian Lee pula. Pek Iyo Jin menghela nafas, katanya, disinilah letak keandahan pada diri anak itu. Apabila tak salah penilaian ku, soalnya begini. Asap hitam itu beracun tetapi justru racun itulah yang menyembuhkan kesadaran otaknya sehingga ia dapat berpikir terang. Sebaliknya kita, yang berotak waras, menjadi hilang kesadaran karena asap hitam. Jadi dia adalah kebalikan dari orang biasa. Jika demikian, kata Sian Lee, kalau kita sudah pulih kesadaran pikiran kita, dia tentu akan kambuh lagi penyakitnya itu. Mungkin, sahup PCK Iyo Jin tetapi mudah-mudahan saja tidak begitu. Suko, bagaimana perasaanmu sekarang Sian Lee langsung bertanya. Mengapa aku tanya belon aku tak apa dua? Apa engkau kira aku ini gila? Sekalian orang tertawa. Kemudian Hoa Sin terseru, tugas kita masih belum selesai, entah kita harus menghadapi bahaya apa lagi. Mari kita lanjutkan menghancurkan sarang Tian Tongkau. Belon dan rombongan segera berjalan pula. Lorong markas di bawah tanah itu memang cukup lebar sehingga jika tak tahu, orang tentu tak merasa bahwa mereka sebenarnya sedang berada di bawah tanah. Tak berapa lama berjalan, kembali mereka menghadapi peristiwa yang hampir sama. Sekeping baja tiba meluncur dari atas dan menutup jalan mereka. Dan pada saat itu pula, mengalirlah asap putih. Seperti yang tadi, pun rombongan orang gagah itu segera menutup pernapasannya. Dan seperti tadi pula, Blok On tetap tak mau meniru kawan-kawannya. Alasannya dia tak dapat menutup pernapasan. Rupanya asap buatan orang Tian Tongkau itu memang hebat ramuannya. Tokoh dua semacam Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Pek Ilojin yang berilmu tinggi, akhirnya tetap menyerah juga. Tiba dua sekalian orang itu tertawa. Hoa Sin, Cheng Sian, Hoa Hang dan Pek Ilojin masih mending. Mereka hanya tertawa biasa. Kakek lo kun tertawa seperti suara burung kukuk beluk. Hang LNG, Sian Li tertawa mengikik. Sekalian anak murid lain dua rombongan tertawa gelak dua bahkan ada yang melonjak-lonjak seperti anak kecil. Blok on seperti tadi, tampak memberi ngaslah dapat berpikir terang. Tahu bahwa orang dua itu mempunyai daya khasiat membuat orang tertawa geli. Karena terus-menerus tertawa, akhirnya orang akan lemas dan rubuh. Yang lemah ilmu iwekangnya tentu akan putus urat nadinya sedang yang tinggi iwekangnya hanya pingsan atau terluka. Gila, seru Blok on, jika tadi mereka menangis, sekarang mereka diserang penyakit tertawa. Jika tak lekas dua membobol pintu, mereka tentu akan celaka. Tanpa banyak bicara, Blok on segera menyambar pedang Pek Liong Kiam dari tangan Sian Li dan terus menghantam pintu besi. Berkat tenaga sakti Ji Ihsin Kang, dapatlah Blok on membobolkan pintu besi itu. Dan ketika berada di luar, menghirup udara segar, orang dua itu pun sembuh. Celakanya. Blok on sendiri yang kumat ketolol-tololannya. Ruang ketiga yang juga dirintangi dengan pintu, tak kurang berbahaya. Setelah pintu besi mengatup, maka bermunculan beratus-ratus ekor ular besar kecil menyerang mereka. Para ketua partai persilatan marah. Mereka hendak membasmi kawanan ular itu. Jangan, tiba dua terdengar seorang lelaki berseru. Dia ternyata seorang anak murid dari partai persilatan Kim Cho Apang, ular remas, dari gunung Luliang San. Ketua mereka, Puitik, telah mati dalam pertempuran dengan pengawal Tian Tongkau. Mengapa tanya pengemis sakti Ho Asin? Aku dapat mengatasi kawanan ular itu, kata orang itu lalu mengeluarkan bungkusan dari bajunya. Bungkusan itu merupakan bubuk putih. Bubuk itu segera ditaburkan ke arah kawanan ular, kemudian disulut dengan korek api. Dan bubuk itu segera memancarkan api warna biru. Kawanan ular itu ketakutan lari masuk ke dalam liang lagi. Setelah keluar dari tempat itu, mereka melanjutkan perjalanan menyusur lorong yang akan membawa mereka tiba di pusat markas Tian Tongkau. Seperti yang telah diduga semula, tiba dua mereka tertutup pintu besi lagi. Oleh karena sudah mempunyai pengalaman maka rombongan orang gagah itu pun bersiap-siap. Dan persiapan mereka memang tepat karena tak lama kemudian dari ruang lorong itu segera menghambur berpuluh macam senjata rahasia ke arah mereka. Jika perangkap berisi senjata rahasia itu ditujukan pada jago dua biasa, mungkin akan membawa hasil. Tetapi yang menyerbu ke dalam lorong itu adalah tokoh dua ketua partai persilatan. Sudah tentu serangan senjata rahasia itu tak banyak gunanya. Empat buah tempat berbahaya berhasil dilalui dengan selamat. Kini rombongan orang gagah itu berhadapan pula dengan sebuah rintangan. Beda dengan keempat pos berbahaya tadi, mereka tidak menghadapi rintangan pintu besi tetapi sebuah lubang lebar. Lorong terputus, jika hendak melanjutkan perjalanan harus dapat melampaui sebuah lubang yang mirip sebuah jurang. Kedua tepi lubang itu terpisah sepuluh tombak jauhnya. Dasar dari lubang itu entah berapa puluh meter dalamnya. Samar dua itu melihat bahwa dalam datar lubang yang menyerupai sebuah jurang itu, seperti mengandung air warna hitam yang tampak bergolak-golak seperti air mendidih. Jika jatuh ke bawah dasar, jelas tentu mati. Mungkin hanya beberapa tokoh yang mampu loncat melampaui mulut lubang itu. Tetapi rombongan yang lain dikhawatirkan tak mampu. Hebat sekali markas Tian Tongkau, Seru Sian Li, Lo Chiam Pua. Bagaimanakah benggolan dua Tian Tongkau itu melintasi jalan ini tanyanya kepada Pek Ilo Jin. Mungkin mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, sahut Pek Ilo Jin. Tetapi tidak semua anak buah Tian Tongkau memiliki kepandayan tinggi, Lo Chiam Pua. Lalu bagaimana care anak buah mereka melalui tempat ini? Ya, memang mengherankan, Pek Ilo Jin hanya menjawab peringkas. Jika tak salah, mereka tentu menyediakan alat, entah jembatan gantung atau jembatan tali atau alat dua iain untuk menyeberangkan mereka ke tepi di muka, kata pengemis Sakti Ho Asin. Jika begitu, mari kita cari alat itu. Mungkin berada di sekeliling tempat ini, kata Sian Li. Beberapa orang segera mencari ke sekitar tempat itu tetapi tak menemukan hasil apa dua. Aku sanggup menggendong seorang untuk loncat ke seberang sana, seru kakek lo kun. Pek Ilo Jin tertawa sembari gelengkan kepala, berbahaya. Jangan kita menempuh care yang membahayakan jiwa. Kakek lo kun tak puas. Ia merasa dianggap tak mampu, serunya, jangan menghina aku si lo kun tua ini. Kalau aku tak mampu, biarlah aku meluncur turun ke bawah jurang. Pek Ilo Jin tertawa, jangan salah faham. Soal ini harus kita pikirkan semasak-masaknya karena menyangkut jiwa. Lo Heng, engkau mungkin mampu melakukan hal itu. Dan andai kata gagal, engkau pun sudah bersedia tercebur ke dasar jurang. Tetapi bagaimana dengan orang yang engkau gendong itu? Bukankah dia juga akan kehilangan jiwa? Lo kun tak dapat menjawab. Lo Jin dan Pangcu sekalian tiba dua pergemis sakti Ho Asin berkata, Aku mempunyai usul. Entah Pangcu sekalian dapat menyetujui atau tidak. Cobalah katakan, seru Hang Hang To Jin. Kita bentuk jembatan hidup seru Ho Asin. Maksud Hoa Pangcu, membuat jembatan manusia cepat Hang Hang To Jin menanggapi. Ya, dengan tujuh atau delapan orang saling berpegangan sambung-menyambung, tentulah kita dapat menciptakan sebuah jembatan hidup. Saudara-saudara yang lain dapat menggunakan jembatan itu untuk melintas ke seberang tepi sana. Bagus, bagus teriak kakek lo kun. Hayo, segera saja kia jadi jembatan. Tidak tiba dua bloon menolak, aku manusia, bukan jembatan. Jadi jembatan tidak enak, badan dan kepala ku tentu diinjak-injak orang. Bloon, teriak kakek lo kun, jangan engkau memikirkan kepentinganku sendiri. Demi menyelamatkan sekian banyak orang, engkau harus mau berkorban. Ada banyak karo untuk berkorban, tidak harus menjadi jembatan, bantah bloon lagi. Bagaimana caranya tanya kakek lo kun? Entah, aku tak dapat berpikir, sahut bloon. Kim Kong Chu memang benar, tiba dua cengsian sutai ikut bicara, jembatan orang itu memang baik. Tetapi berbahaya juga. Selain itu, membentuknya pun juga sukar. Hoa Pang Chu, dengan care bagaimana kita akan membentuk jembatan itu? Pertama, kita harus saling bertumpuk. Seorang naik dan berdiri di atas bahu seorang, kemudian ada lagi orang yang naik di atas bahu orang kedua itu, orang keempat naik di bahu orang ketiga, demikian seterusnya sampai enam atau tujuh orang. Kemudian barisan susun itu harus berdiri di tepi lubang. Yang paling atas sendiri segera berayun menjatuhkan diri ke muka. Yang di bawahnya harus ikut merebah ke muka. Dengan demikian orang yang paling atas akan dapat mencapai tepi seberang. Setiap orang harus memegang kaki orang yang berdiri di atas bahunya. Apabila sudah selesai, nanti bagaimana caro untuk melepaskan diri? Tanya cengsian sutai pula. Hoa Sin mengatakan bahwa harus ada gerakan serempak untuk bersama-sama mengayunkan tubuh. Pertama, di bagian tengah harus dilepas sehingga jembatan itu seperti kutung di tengahnya. Kedua, kelompok itu harus mengayunkan tubuh ke udara, agar dapat berayun ke tepi kembali. Bagaimana kalau umpamanya saat itu pihak Tiantongkau mengetahui lalu mereka menyerang atau melepaskan senjata rahasia ke arah mereka yang sedang membentuk jembatan manusia itu? Walaupun yang dipilih menjadi jembatan manusia itu tentu para tokoh yang berilmu tinggi, tetapi mereka kehilangan daya perlawanannya menghadapi serangan musuh. Dalam keadaan merebah di atas jurang itu, musuh tentu mudah untuk menghancurkan kita. Keterangan sutai itu memang sukar dibantah. Hoa Sin tertegun. Diam dua ia menganggap pandangan cengsian sutai itu memang tepat. Dalam keadaan menjadi jembatan, tokoh dua itu tentu tak mampu melawan serangan pihak Tiantongkau. Lalu bagaimana tanya kakek Lokun? Tiba dua sian Li berseru, ada akal. Tiada yang dapat mengerjakan pekerjaan ini kecuali Suko. Bagaimana teriak kakek Lokun? Begini, kata Xiaoli, jelas dalam tubuh Suko mengandung tenaga sakti yang aneh. Selama dalam pertempuran tadi ku perhatikan, setiap kali musuh memukul, musuh itu tentu terpelanting sendiri. Ini menunjukkan bahwa tenaga sakti dalam tubuh Suko itu memiliki daya tolak yang hebat. Dengan begitu apabila dengan sepenuh tenaga kita mendorongnya, tenaga sakti Suko itu akan jadi tenaga tolak yang hebat sehingga kita akan terlempar jauh ke belakang. Atau berarti dapat melintasi jurang ini. Benar, seru pengemis sakti Hoa Sin, tetapi masih ada kekurangannya. Bagaimana dengan saudara dua yang tenaga dalamnya kurang sempurna itu? Jika tenaga dorongan mereka kurang kuat, tubuh mereka pun takkan terlempar jauh. Mungkin hanya mencapai sepertiga atau setengah dari muiut jurang. Dengan begitu mereka pasti akan meluncur jatuh ke dasar jurang. Xiaoli tak dapat menjawab. Memang ulasan pengemis sakti itu benar. Hanya beberapa tokoh saja yang dapat meminjam tenaga tolak bloon untuk melampaui mulut jurang. Yang lain dua, mungkin sukar. Soal itu, tiba dua pek, Ilojin ikut bicara, tergantung pada Kim Kong Chu saja. Apakah itu lojintanya Sian Li? Untuk yang kurang tinggi ilmu tenaga dalamnya bolahlah Kim Kong Chu melemparkannya saja. Apakah engkau sanggup suku tanya Sian Li? Apakah engkau kira aku sanggup melakukan hal itu? Bloon balas bertanya. Asal engkau mau memancarkan tenaga sakti dalam tubuhnya, tentulah engkau dapat melakukan hal itu, seru Sian Li. Akhirnya karena tiada jalan lain, terpaksa Bloon menyanggupi. Ia segera berdiri lima langkah dari tepi jurang. Kemudian ia bersiap. Tetapi sebelum mulai, tiba dua pek, Ilojin bergerak menyerangnya. Bloon menjerit kaget, Hai, kakek baju putih, mengapa engkau menyerang aku? Tetapi pek, Ilojin tak peduli. Diserangnya Bloon sampai kalang kabut. Karena mengkal, marahlah Bloon. Dan karena marah tenaga sakti Ji Ihsin Kang pun memancar, keluar. Ia dapat mengimbangi kegesitan pek, Ilojin yang menyerang dengan gaya lari berputar-putar mengelilingi Bloon. Beberapa saat kemudian tiba dua pula pek, Ilojin loncat keluar dan gelanggang pertempuran dan berseru, nah, rasanya tenaga sakti dalam tubuh Kim Kong Chu sudah memancar. Silahkan mulai. Seorang anak buah sebuah rombongan, maju ke hadapan Bloon, menyerahkan diri untuk diangkat Bloon lalu dilemparkan ke muka. Wut, tubuh orang itu melayang sampai tujuh-delapan tombak ke udara dan melayang turun ke tepi seberang. Bagus, Suko, teriak Sian Li, engkau hebat. Berturut-turut anak murid dari rombongan perkumpulan dan perguruan silat telah dilontar Bloon ke seberang tepi dengan selamat. Ketika tiba giliran Hang LNG, nona itu menolak, tidak, aku dapat melintasi sendiri. Habis berkata nona itu terus menghimpun tenaga dalam lalu melambung ke udara. Bagaikan seekor burung belibis melayang, tubuh nona itu pun melayang ke arah seberang tepi. Tepi sekonyong-konyong tubuhnya makin lama makin meluncur turun. Padahal jarak dengan tepi masih lebih kurang setombak. Selaka, teriak Hoa Sin, nona itu pasti meluncur ke bawah jurang. Suko, lekas lepaskan tamparan, cepat Sian Li mendorong Bloon. Dan karena gugup Bloon pun segera ayunkan tangannya menampar sekuat-kuatnya ke muka, diarahkan pada Hang Ing. Saat itu Hang Ing sudah meluncur tepat sejajar dengan permukaan tepi jurang. Sedikit lagi, dia tentu sukar tertolong. Untunglah gelombang tamparan tangan Bloon itu memancarkan tenaga yang kuat sehingga tubuh Hang Ing terdorong ke muka dan tepat berguling-guling di atas tanah. Menyaksikan hal itu beberapa ketua partai persilatan menghela nafas longgar. Diam dua mereka memuji tenaga sakti yang dimiliki Bloon. Sumuai, bagaimana engkau tanya Bloon? Aku ada kera, kata Sian Li, cobalah engkau berdiri tegak di muka jurang ini. Bloon tak mengerti apa yang hendak dilakukan sumuainya itu tetapi ia menurut juga. Begitu ia berdiri tegak, tiba dua dari belakang Sian Li loncat dan berdiri di atas bahu Sukonya. Bloon terkejut. Dan lebih terkejut sekali ketika kaki Sian Li terasa berat sekali memijak bahunya. Sedemikian berat sehingga tubuh Btoon mengendap ke bawah hampir saja sampai berjongkok. Angkat Suko, teriak Sian Li. Agar jangan sampai terjatuh, tiba dua Bloon kerahkan tenaga dan berdiri tegak lagi. Uh, ia merasa ringan. Dan ketika memandang ke muka ternyata Sian Li sudah melayang di udara dan meluncur di tepi seberang. Ternyata waktu menginjak bahu Bloon, darah itu gunakan ilmu Chiao Kintui atau tindihan seribu kati sehingga tubuh Bloon blesek ke bawah. Pada saat Bloon kerahkan tenaga sakti Ji Ihsin Kang, Sian Li pun menyerempaki dengan mengayunkan tubuhnya ke udara. Dengan care meminjam tenaga pejakan itu, dapatlah ia selamat mencapai tepi seberang. Aku juga, seru kakek Lokun Seraya terus loncat mencemplak di atas bahu Bloon. Bloon terkejut dan berontak sekuat-kuatnya, sehingga tubuh kakek itu terlempar ke udara. Dalam melayang itu karena belum siap, tubuh Lokun berguling-guling di udara seperti bola. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin serenta ayunkan tubuh. Ketiga ketua partai persilatan masing dua memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Bagaikan burung Garuda melayang, tubuh mereka melambung di udara. Begitu tiba di tengah-tengah, mereka menghimpun tenaga dalam ia gilalu meronta sekuat-kuatnya. Cheng Sian Sutai mengebutkan Hud Tim untuk meminjam tenaga. Hoa In menginjakan kaki kanan pada kaki kiri untuk meminjam tenaga. Sedang Hang Hang Tojin melesakkan hantaman ke bawah agar tubuhnya melayang ke muka. Demikian ketiga ketua partai persilatan mempunyai care dan gaya sendiri dua untuk melintasi mulut jurang yang lebar itu. Kini hanya tinggal Blon dan Pek Ilojin. Lojin, aku khawatir tak dapat loncat melampaui jurang yang begini lebar. Huh, ngeri kalau sampai meluncur ke bawah, tiba dua Blon berkata. Ah, Kongcu memiliki tenaga yang hebat. Tak mungkin Kongcu tak dapat melintasi. Hayo, mereka telah menunggu kita, kata Pek Ilojin lalu menarik tangan anak itu terus diajak loncat ke atas. Habis menarik Blon, Pek Ilojin terus melepaskannya karena dia sendiri harus mengerahkan tenaga dalam untuk melambung ke udara dan meluncur ke seberang tepi. Blon meluncur turun ke bawah jurang. Ia menjerit-jerit karena terkejut sehingga membuat sekalian orang terkejut sekali. Suko, merontalah supaya tubuhmu dapat melambung ke atas, teriak Sian Li. Blon mendengar juga teriakan sumuainya itu dan ia pun mencobanya. Tetapi tetap tak dapat mencegah tubuhnya yang terus meluncur ke bawah itu. Tak berapa lama Blon pun lenyap dalam asap yang berasal dari air di dasar jurang yang menguap itu. Suko Sian Li menjerit dan dengan kalap terus hendak loncat ke dalam jurang. Tetapi untunglah Ceng Sian Sutai cepat mencegahnya. Jangan si cu, kita harus mencari daya untuk menolong Sukomu. Dengan kera nekat hendak terjun ke dalam jurang, Sukomu takkan tertolong bahkan engka sendiri malah terancam bahaya, kata Sutai Ketua Kun Lun Pei itu. Juga kakek lo kun tak kurang bingungnya ia menjerit-jerit dan berteriak-teriak memanggi Blon tetapi tiada penyahutan. Blon, aku ikut engkau tiba dua kakek lo kun terus loncat ke dalam jurang. Beberana Ketua Partai Persilatan terkejut bukan main. Meredah hendak mencegah tetapi terlambat. Kakek itu sudah meluncur turun dan lenyap dalam gumpalan asap tebal. Oh, kakek lo, tiba dua di luar dugaan Sian Li pun terus loncat ke dalam jurang menyusul Sukomu dan Lokun. Saat itu Ceng Sian Sutai sedang memperhatikan Lokun yang terjun ke dalam jurang sehingga ia lepaskan perhatiannya. Kepada Sian Li. Ketika Nona itu loncat, ia tak keburu mencegah lagi. Sampai beberapa saat sekalian orang sibuk berusaha untuk menolong Blon bertiga. Tetapi tiada lain jalan kecuali hanya menghela nafas. Adakah kita harus terjun untuk menolong mereka tanya Hang Hang Tojin. Hoa Sin kerutkan dahi, menyahut, kurasa tak perlu. Lebih baik sekarang kita lanjutkan lagi menyerbu markas Tian Tongkau. Lalu bagaimana nasib ketiga orang itu tanya Hang Hang Tojin. Mereka bertiga tergolong manusia dua yang besar rejeki. Sudah berulang kali mereka terancam bahaya maut tetapi setiap kali tentu tertolong, kata Pek Ilojin. Lojin maksudkan kali ini mereka tentu juga akan tertolong lagi Hang Hang menegas. Aku tak berani memastikan, Pangcu, kata Pek Ilojin, tetapi kulihat wajah anak itu tak tampak sesuatu tanda dua bahwa dia akan meninggal dalam waktu dekat. Cahaya rejeki besar masih memancar pada wajahnya. Mudah-mudahan akan menjadi kenyataan, kata Pek Ilojin. Lalu bagaimana langkah kita selanjutnya tanya Hang Hang Tojin. Aku bersedia menolong bloon bertiga, kata Pek Ilojin, dan Pangcu serta saudara dua sekalian boleh lanjutkan menggempur sarang Tian Tongkau. Jika berlambat-lambat dikhawatirkan mereka sempat menyusun kekuatan lagi. Karena menganggap kata dua kakek baju putih itu tepat maka pengemis Sakti Ho Asin setuju. Segera ia memimpin rombongan orang gagah itu melanjutkan perjalanan kemuka. Tak berapa lama tibalah mereka di sebuah ruangan yang luas. Di tengah ruangan itu terdapat segunduk tanah macam sebuah kuburan. Di tengah tanah, terpanjang sebatang tiang yang menjulang sampai ke langit dua ruang. Ho Asin berhenti dan berkata kepada keduarkannya, Sutai, pancu kita harus berhati-hati. Kemungkinan ruang ini tentu mengandung alat rahasia yang lebih berhaya. Dari jarak dua tombak, mereka dapat melihat pada tiang bulat besar itu terdapat beberapa ukiran huruf. Karena tiang bercat merah dan huruf-hurufnya berwarna kuning emas, maka dengan jelas huruf dua itu dapat terbaca. Inilah lembah nirwana. Barang siapa berani merusak tiang di tengah makam dia akan masuk ke api neraka. Hektometer, banyak sekali tingkah orang dua tian tongkau itu, dengus pengemis sakti Ho Asin. Di sebelah muka, tiada pintu dan ruangan itu merupakan ruangan buntu. Hanya sebuah pintu yang menuju ke jurang tadi. Kemungkinan tiang dan makam itu merupakan pintu rahasia, kata Cheng Sian Sutai. Ho Asin masih kurang percaya. Ia segera melakukan penyelidikan di seluruh ruang. Yang lain dua pun ikut mencari-cari dan memeriksa ruang itu. Tetapi mereka tak menemukan sesuatu yang menunjukkan tanda dari sebuah pintu. Akhirnya Ho Asin menghela nafas. Belum sempat ia menemukan akal, tiba dua rombongan dan anak murid dari berbagai perkumpulan yang ikut pada Ho Asin itu, berteriak-teriak. Sebu. Hancurkan sarang tiang tongkau meredah rupanya penasaran sekali atas kematian dari ketua dan anggota dua rombongan mereka. Dan setelah berteriak-teriak, mereka pun lalu menyerbu untuk menghancurkan makam dan tiang itu. Ho Asin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin tertegun. Andai kata hendak mencegah, sudah terlambat. Pun mereka tak menemukan alasan untuk mencegah pengamukan rombongan orang gagah itu. Berpuluh-puluh jago dan anak murid berbagai perkumpulan silat, menghujani tiang dengan bacokan pedang dan menghancurkan makam itu. Krak, krak boom. Keadaan gunung meletus, memuntahkan lahar api dan menghamburkan batu dua besar, mungkin sama dengan apa yang terjadi dalam ruang lembah nirwana saat itu. Pada saat gunduk makam itu hancur dan tiang besar rubuh maka terdengarlah ledakan yang dasyat, disusul dengan robohnya langit dua ruang yang terbuat daripada batu karang keras. Kemudian berpuluh-puluh batu besar pun mencurah dari atas langit dua yang roboh itu. Suasana ruang itu bukan lagi merupakan sebuah nirwana melainkan lebih tepat kalau disebut puing dua runtuhan yang mengubur berpuluh-puluh jago persilatan. Mereka terkubur dalam tumpukan batu dan runtuhan langit dua karang. Ngeri, seram, ganas. Rasanya tiada kata yang dapat melukiskan keadaan saat itu. Ternyata ruang lembah nirwana itu merupakan sebuah tempat jebakan keji yang telah diatur oleh Tian Tongkau. Tiang besar itu merupakan tiang penyanggah dari pusat markas Tian Tongkau. Dengan rubuhnya tiang itu maka seluruh bangunan markas Tian Tongkau pun hancur berantakan. Ledakan dasyat tadi berasal dari bahan peledak yang berada dalam makam. Rubuhnya tiang menggoncangkan bahan peledak sehingga meledak dasyat. Menyebarkan maut yang ngeri, keji. Sebuah target di besar dalam dunia persilatan. Bagaimana dengan Bion? Apakah dia mati di dasar jurang? Tanda tanya. Tidak. Blokon memang berumur panjang atau belum habis riwayatnya dalam dunia. Dia tersangkut pada akar rotan yang tumbuh pada dinding karang. Tetapi andai kata tidak terdapat akar rotan itu, Blokon pun tetap takkan mati. Karena setelah melihat dirinya meluncur turun ke bawah, dia baru terkejut. Tiba-dua ia melihat sebuah lubang pada dinding karang. Keinginan untuk menyelamatkan diri segera timbul dan Ji Ihsin Kang pun memancar. Dengan bergeliatan ia terus melayang ke dalam lubang itu. Ah, sebuah terowongan. Sumoai tiba dua Blokon terkejut ketika melihat tubuh Sian Li meluncur turun. Tanpa sempat memikir apa dua lagi, Blokon terus loncat menyambar tubuh sumoainya. Ah, ia berayun membawa sumoainya ke dinding karang sebelah muka. Dan ternyata di situ terdapat pula sebuah terowongan, terowongan itu letaknya persis saling berhadapan. Baru ia meletakkan tubuh sumoainya, tiba-dua lah melihat lagi tubuh kakek Blokon melayang ke bawah. Gila, kakek Blokon juga nyusul, serem tak ia loncat menyambar tubuh Blokon dan mendarat di lubang terowongan yang sebelah muka. Suka, aku bagaimana teriak Sian Li yang berada seorang diri di lubang terowongan selatan Blokon dan kakek Blokon di lubang utara. Tunggu kakek, aku hendak mengambil sumoai, kata Blokon terus loncat ke tempat Sian Li. Saat itu Sian Li sedang membungkuk memeriksa sebuah benda. Sumoai, apakah yang engkau lihat tegur Blokon? Segulung jaring yang panjang oh, ku tahu, tiba dua Sian Li. Berseru, ia mengangkat gulungan jaring itu lalu dilontarkan ke arah kakek Blokon, kakek lo, sambutilah. Blokon gopoh menyambuti. Benar, inilah alat jembatan yang dipergunakan mereka untuk melintasi mulut jurang. Seru Sian Li yang masih mencekal ujung yang sebelah dari jaring. Jaring itu terbuat dari urat dua kerbau yang telah direnam obat sampai bertahun. Lemas tetapi ulatnya bukan kepalang. Mari Suko, kita melintasi jembatan ini, kata Sian Li yang terus mendahului melangkah ke atas jembatan tali. Kini mereka bertiga telah berkumpul di lubang terowongan sebelah utara. Orang dua Tian Tongkau itu tentu menggunakan jembatan tali ini untuk melintasi jurang, kata Sian Li. Oh, pantas kalau di atas mulut jurang tadi tak ada jembatannya, kata kakek Lokon. Sekarang bagaimana, Suko tanya Sian Li. Dan bagaimana pendapatmu, tanya Blokon. Untuk naik ke atas mulut jurang jelas tak mungkin kita lakukan. Tetapi para Chiampo itu tentu sibuk menunggu kita, seru Blokon. Habis. Apa daya kita, kata Sian Li. Kalau begitu kita masuk saja ke dalam lubang terowongan ini. Mungkin tentu dapat keluar dan mencari mereka, kata Blokon. Benar, seru kakek Lokon. Jika tempat ini dipergunakan lalu lintas oleh orang dua Tian Tongkau, tentu terdapat jalan ke atas. Demikian ketiga orang itu segera menyusur terowongan yang gelap. Tiba dua Sian Li teringat, Suko, cobalah engkau keluarkan mustika merah berbentuk naga dari kakek Lokon tadi. Blokon tak tahu apa maksud sumoainya, tetapi ia menurut juga. Ketika dikeluarkan ternyata mustika merah itu memancarkan sinar terang sekali walaupun agak kemerah-merahan. Mustika batu giyok yang istimewa sekali, seru Sian Li. Entah berapa lama mereka menyusur lorong terowongan itu, tiba dua di sebelah depan tampak secercah sinar terang. Ketika tiba di tempat itu ternyata mereka tiba di mulut lorong yang tembus keluar. Kini mereka berada di sebuah lapangan. Memandang kesekeliling, Sian Li berteriak kaget. Hai, mengapa bangunan itu roboh berantakan? Dan ia menunjuk ke sebelah timur di mana terdapat puing dua runtuhan bangunan gedung besar. Mereka segera menghampiri. Ah, apakah, apakah? Bagaimana, sumoai tukas blokon karena Sian Li tak dapat melanjutkan kata-katanya. Apakah para ciampu dan rombongan orang gagah itu telah tertimbun tumpukan puing ini? Akhirnya Sian Li dapat juga melampiaskan perasaannya. Bagaimana engkau tahu kalau mereka tertimbun runtuhan batu itu tanya blokon? Lihatlah suko, Sian Li menunjuk pada sebuah bekas lubang dari suatu lorong panjang di bawah tanah. Bukankah itu merupakan sebuah lorong panjang di bawah tanah yang kini telah hancur lebur? Hai, benar, teriak lokun yang terus lari menghampiri. Mereka bertiga memeriksa bekas dua kehancuran itu. Tiba dua. Sian Li menjerit, Sutai. Ia segera lari menuju ke sebuah lubang. Di situ tampak Cheng Xiao Sutai sedang berjuang mati-matian menyanggah sebuah batu besar yang hendak menindih dirinya. Suko lekas tolong Sutai, seru Sian Li. Blokon terus bekerja. Walaupun jaraknya hanya sepuluhan meter tetapi karena penuh dengan puing dan batu besar. Terpaksa Blokon harus kerja keras sebelum dapat mencapai tempat Cheng Sian Sutai. Sutai, aku yang mengganti, katanya setelah tiba dan terus menyanggah batu besar itu. Cheng Sian Sutai lepaskan tangannya dan terhoyung dua jatuh terduduklah duduk pejamkan mata. Rupanya ia telah kehabisan tenaga dan menderita luka dalam yang cukup terat. Hai, itulah Hoa Pangcu. Kembali Sian Li berseru seraya menunjuk pada sebuah tumpukan batu. Ternyata Hoa Sin juga mengalami penderitaan yang cukup berat. Saat itu dia sedang duduk sambil acungkan kedua tangannya untuk menyanggah dua buah batu yang hendak menindih kepalanya. Jika batu itu emruk, tentulah dia akan tertimbun. Tetapi saat itu Blokon sedang berjuang mendorong batu besar di tempat Cheng Sian Sutai. Siapakah yang mampu membantu Hoa Sin? Tampak wajah ketua Kei Pang itu sudah pucat lesi. Jelas dia sudah hampir kehabisan tenaga. Aku akan menolongnya, seru kakek Lokun lalu lari menghampiri. Tanpa banyak pikir kakek itu terus menyanggah kedua batu dengan bahunya. Hoa Pangcu silahkan keluar, serunya. Tetapi secepat terlepas dan tindihan batu, Hoa Sin pun terus pejamkan mata. Ia juga menderita luka dalam yang parah, lah hendak berusaha menyalurkan tenaga murninya. Sian Li melihat di sekeliling tempat itu penuh dengan darah. Ketika diselidiki ternyata terdapat sebuah haliran darah yang berasal dari tumpukan puing 2. Ah, tentulah darah ini berasal dari rombongan orang gagah yang terkubur dalam tumpukan puing, Sian Li menghela nafas. Ini benar dua ngeri melihat suasana tempat itu. Sebuah tumpukan puing yang merupakan kuburan dari jago dua persilatan berbagai cabang perkumpulan dan berasal dari beberapa daerah. Mereka telah terkubur hidup-hidupan. Tiba dua Sian Li teringat akan Bek, Ilojin dan Honging kemanakah gerangan kedua orang itu. Hai, serentak berteriaklah mulut gadis itu ketika melihat sebuah pemandangan yang menyayat hati. Terima kasih telah menonton!